Artinya apa? Artinya gerakan ini? Artinya gerakan ini? Jawa Tengah. Kalau Mas Dendertanowo dalam umpunan Jawa Tengah tidak bagus, tidak punya prestasi, pasti mereka semua tidak akan mengusulkan nama Mas Dendertanowo. Kan logikanya begitu. Jadi kesimpulan kami, DPW-DPW Mas Dem mengusulkan nama Mas Dendertanowo itu sangat-sangat wajar sekali dan positif banget masyarakat. Mereka semua menghendaki Mas Dendertanowo untuk bisa memimpin negeri ini. Karena apa? Sobja terbukti, kinerjanya bagus dan prestasinya banyak sekali. Bahkan kalau kita hitung prestasinya itu sulit untuk kita hitung, saking banyaknya gitu. Perperhasilan-perperhasilan belu itu sangat banyak sekali. Kalau kita hitung sekarang tidak bisa, saking banyaknya gitu. Artinya begini kesimpulan kami, banyak kalangan masyarakat, baik dari unsur pertanian, perdagang, unsur alim ulama, unsur abaif, unsur sandri, unsur pendidik. Dulu-dulu sangat mengharapkan Mas Dendertan untuk bisa, nantinya bisa memimpin negeri ini. Entah dari mau dirusung atau direkomendasi oleh partai manapun, oleh siapapun, masyarakat tidak mau tahu. Yang penting maunya masyarakat, Mas Dendertan harus menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 kepada beliunya, Mas Dendertan. Karena tidak akan berubah memberikan retom kepada beliau, karena beliau bisa diandalkan. Bisa diandalkan, beliau sudah terleji dan sudah terputih mempunyai Jawa Tengah. Beliau mempunyai sebudang prestasi, banyak prestasi yang bisa dihitung. Pinerjanya bagus, beliau juga dekat dengan rakyat, beliau juga dekat dengan ulama, religius, dan lain sebagainya. Antara lain seperti itu. Jadi kita tetap mendorong terus, memberi apa pun namanya, mengharap lah. Kita mengharap terus datang ketua-ketua mempartai yang lagi di Indonesia untuk bisa mengusung Mas Dendertan Paranawad itu. Sesuai dengan rakyat Indonesia, sesuai dengan masyarakat di bawah yang sudah mencapai. Mereka malah rupanya menjadi akhirnya sebagian bisa menjadi presiden di tahun 2022. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.